Nekmat terbesar kita itu Islam Dan ini harus kita tanamkan Sehingga kini dunia ranti pangkat Ranti dunia biasa wai Asal duwain apa Islam Wal Qur'an itu nanti Qur'an Semua ngudu di hapalan Qur'an Waduh, khaw, yasin, apa apa saja Paling tidak punya pegangan-pegangan Dan prinsip hidup Joguman orang ranti hapalan Qur'an Misalnya kayak kula Kula sebagai orang alim Ikut kampanye ilmu Hiling-hilingan Nah Qur'an itu menghentikan ilmu Bahkan Allah mengkampanyakan dirinya Mengenalkan dirinya Ar-Rahman wa'ala ma'al Qur'an Uta'ya Allah Ikut dat sing mulang Qur'an Terus kita itu mulang Qur'an tenangan Yang Allah sing karuan dat terbaik Terkuat Mutus kekasih orang terbaik Yaitu Rasulullah SAW Ikut nyifat ini Ikut alam al-Quran Yang sing mulang Qur'an Dat sing mulang Qur'an Dan aku semua yang mulang tafsir Aku semua mengerti Meskipun kita tahu Kita ya potensi salah Tapi kan lumayan Aku ya potensi bener Salah terus Kula mulang Itu bahaya Bener itu Bener potensi Salah Jogok salah terus Kadang bener Itu ya berkorong Alhamdulillah Tidak sementing Itu yang penting Masjid Dawa ijazah Ulamak 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 Misalnya Rapal Qur'an KB Apalah ayat Kursi Ayat Kursi Semua Qur'an Ditulis Allah Mahfud Kecuali ayat Kursi Dawa Nabi Khusus Ayat Kursi Aku Minkan Zil Arsi Jadi Gaman Nabi Ngertikan Semua Ayat Ayat Kur'an Ini dokumen Umum Tapi Aku Ayat Kursi Minkan Zil Arsi Kudang Ada Ayat Ayat Yang Lebih Spesial Kalau Sampai Tanya Lugus Bukankah Semua Dawa Allah Ya Betul Semua Dawa Allah Tapi Tetap Ada Dawa Allah Hubungannya Dengan Makhluk Itu Dikelas Kelas Fado'il Keutamaan Yang Biasa Ada Ayat 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 Yang Tentang Dirinya Sendiri Yang Tidak Tertandingi Ya Kayak Ayat Kursi Ayat Kursi Itu Ayat Disitu Allah Menerangkan Dirinya Sendiri Misalnya Allah Menerangkan Tentang Dirinya Sendiri Tentu Spesial Itu Ayat Ayat Meskipun Tetap Spesial Tapi Ada Ayat Ayat Yang Tentang Kita Misalnya Ayat Fang Kuh Mat Balak Kumin Nisa Mas Ayat Ayat Seperti Ini Kan Gak Mungkin Setingkat Ini Kan Ayat Tentang Kamu Tentu Beda Tentu Semuanya Spesial Karena Sama Sama Kala Mua Tapi Tentu Beda Dokumen Ayat Kursi Tentu Tentu Gak Sama Dengan Dokumen Ayat Fakih Mat Balakum Maka Nabi Nentikan Ayat Kursi Ini Bahkan Saya Ngambil Nyang Kansil Arsi Jadi Spesial Sehingga Kita Dilatih Guru Guru Kita Nggak Apalagi Ayat Itu Lucu Misalnya Tahlilan 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 Bawa 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 Ayat Quran Bawa 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 Jadi Ini Bawa 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 Jadi Ada Ayat Fawadil Maksudnya Ayat Ayat Yang Umumnya Terkait Kita Ayat Ayat Yang Spesial Karena Ngerangkan Allah Tentu Beda Terus Kedua Ayat Ayat Rana Kanjeng Nabi Salih Alkoh Dijakum Rasul Min An Fusikum Azizun Terus Baru Ayat Ayat Tentang Kita Ayat Tentang Kue Waku Luas Rabu Mangan Misalnya Terus Tahlil Waku Luas Rabu Lujud Boca Kandana Anggil Pusing Ngaji Tahunan Gak ada Perkembangan Habis Rame Rame Apa Rame Rame Apa Pernah Ada Kumpulan Orang Untuk Ngaji Setan Setruk Setan Rame Setan Tanggir Ah Teman Rafa Waduh Serepot Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu terambil dari kansil arsi katanya dan tidak ada Nabi yang dikasih itu kecuali saya Nabi begitu bangkas semenang Nabi Maka ayat Kur Kursi Sehingga tradisinya ulama Semua anak cucunya Semua umatnya dilatih ayat Kursi Dan itu memang spesial Coba Saya kalau baca ayat Kursi Saya kalau mau tidur Mesti baca ayat Kursi Mesti Benda tahlil Yang Orang Benda Wah Bapak Benda Benda Tahlil Dikritik Ya Liru Dikritik Ayat Kursi Benda Kursi Tapi Dikritik Ya perlu dikritik Umar Cukul Yang pengeran Yang butuh berkat Undang Benda 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 Balik Saya Selamat ement Saya Tuhiran Kenapa orang Itu Suka Tahlilan Terus Ada ada berkat itu dalilnya mah yang menyebabkan itu ada dalil yang khasut itu ada dalil cara kaji Nabi Perso tukang itu ada dalilnya ya tidak ada seharusnya menengah itu sebenarnya ketemu pengheran sebenarnya ketemu pengheran cocokkan itu yang benar ini yang jelas itu yang tukang tahlil itu aku pengheran aku tahu itu yang aku, nanti harus dipakai nanti udah akan tergelar itu tapi misalnya ada kudangan, orang kudangan belas itu aku pengheran, tidak ada kudangan itu ada kudangan, tapi mereka itu, mereka itu itu perintai kan ya sudah, nggak cocokannya nggak usah debat lagi, nggak cocokannya tapi nggak cocokannya, aku nggak ketemu orang yang menyebabkan ini, jadi ini masyarakat aku ketemu dengan suaranya aku ketemu dengan suaranya enak cocokkan itu itu jadi aku ikut mikir ya jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkaraan ini ayat itu ini yang spesial, aku nunggu buatan saya ketila, nggak mau ayat kursi ini mau menghlasan, ini mau menghlasan hati, setiap saat mereka itu menghlasan hati, mereka itu yang luar biasa Allah itu Allah itu Allah itu Allah itu Allah itu yang sangat mudah dengan dana Allah dengan Nabi Isa dengan berhulu, dengan semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan kita itu gampang ini menghlasan itu Isa dengan apa tapi akhirnya itu kecewa, tidak dianggap itu pengiran berkata ini cara mereka pun Isa mati di salib atau cara Islam Isa itu dianggap di itu obyek apapun hibrati Isa dianggap diposisikan di langit kerennya apa berarti yang keren adalah subyeknya yaitu Allah SWT terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan ketakutan pengiran mati kalau mati kan tidak punya akibat apa seringnya tetap baik-baik saja sistem falak apa galaksi baik-baik saja sistem alam baik-baik saja yang mati maka ketakutan seorang mu'min adalah apa punya Tuhan yang mati kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan yang aman Alhayyu yang selalu hidup kemudian disifati lagi Alhayyu apa artinya hidup kalau bergantung orang lain bergantung makhluk lain itu enggak keren karena bergantung itu enggak keren Alhayyu yang Allah itu yang berdiri sendiri itu kan tersepun lalu kalau mau cari kursi itu tersepun berjaya nih Gusti kalau mau cari kursi itu orang mau cari kursi itu orang mau cari kasi hati kasih hati membahmu oh bahkan wali tersepunyai di mati kasi hati apa yang mau cari kursi kasi hati membahmu jimatnya senang penuhnya senang maksudnya tapi mau ketingin teman-teman juga orang lainnya rizki ini rizki ini rizki ini apa itu kebanyakan 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 lalu kemudian setelah hidup itu bisa saja enggak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur terus disifatilah takhuduhu sinatu walanam dan yang hidup itu tidak pernah ngantuk tidak pernah tidur akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri tidak ngantuk tidak tidur tersebut lahu mafiz samah wa tiwa mafilar dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan keren kita ini butuh air butuh apa saja dan itu milik Allah coba kalau milik manusia kalau tidak lorong rumah sakit itu oksigen itu larangi padahal saya tidak lorong oksigen dimana-mana tidak tahu jadi kita senang alam raya milik Allah kita senang karena alam ini milik zat yang tidak butuh alam raya sehingga kita yang pakai Allah bikin air Allah tidak butuh minum Allah bikin pari padi tidak butuh makan dia bikin semuanya untuk kita padahal itu kita tidak ikut pun punya seorang yang berpengkiraan api izin dengan kus tiga w ramai kalau nganggup sehingga kita-kita ini coba aku raya rokok gunanya apa raya rokok ya gunanya pekerjaan kus menyerap tenaga ya waktunya sahurimunimu sementing kue roh gunanya rokok roh gunanya rokok roh gunanya rokok roh caranya mandorotkan ke kue jadi pada raya lah sementing biar apa-apa tapi saya harus mencari kuyennya kiai kia ini hanya rawan orang pinter kuyen kaya kia ini terus kalau ini akan ini acara resepsi di kudus keluarga sarang keluarganya lelokman yang mengisi Hb Kumar apa mutoh hari semua kusanya kucanya kuyenannya kiai 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 terpasuk Hb Kumar ada orang kiai rokok ini cerita cerita anak datang ada kiai rokok rokok mengharapnya dokter pak yai kalau rokok terus nanti kalau mati gimana gampang saya bawa korek juga si ponsel bawa kiai Kerin rokok terus lagi mati kuyennya mengerti dokter tenang dok saudara saja bawa korek maksudnyaanti rokok mati sehingga voleho Kuf Kumar saya sering membaca bahayanya rokok baca itu setelah membaca saya berhenti membaca wangan via kiranya setelah membaca bayar rokok berhenti saya sering baca buku atau apa tentang bayarnya rokok setelah saya tahu berhenti membaca seorang spesial yang sebenarnya bisa nikmati ya senang yang putuhnya rasul woi seneng guyon jadi seneng tuh gak kudu mewah kalau aku seneng di alpat malah kesel jadi aku ini di grup kata lah kaya-kaya seneng guyon yang sering mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksia karena aku ini seneng guyon bukan seneng papanya umat ini punya kesanangan yang tidak maksi-maksiat itu saja ya tentu ada gg yang milihnya ada guyon bahwa orang enggak uraan ya bagus sementeng ikhlas saya sering baca bahayanya orang rokok setelah saya tahu bahayanya neraka setelah tahu bahayanya neraka maka saya berhenti ya jadi terus disebut nolahu mafisamawati wa mafilardi terus kita nyaman kayak apa kalau alam raya ini milik Cino milik singkak milik non muslim atau milik orang islam sekalipun mesti api api apoi tuku repot tapi berhubung alam raya ini milik Allah kita nyaman merka waizat yang super lomo super dermawan super semuanya akhirnya nyaman zamanis oturu dan kalau ngerumah jayat kursi raja turun ke turun karena dia moja lesanya gak hati pulau maju lahu mafisamawati wa ma terus mangaladiyya syawain gahu ilhabihni ketika Allah itu segalanya tentu yang punya otoritas syafaat punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah swanahu pada Allah ayat yang spesialnya kemudian ukiyai-kiyai punya cara supaya umat itu hafal dibikinlah metode tahlil moco bareng-bareng tapi kemudian ya sudah terus nasibnya terus kurang baik nasibnya kurang baik hanya ada yang yang bitahkan ada yang setengah-setengah ngafirnya yang moco ya bodoh di ini rapaham baik ngantuk bantuk berkat mula ya sudah akhirnya terus dan zaman bila dikesembulah yang bener wes takok ya provokator ya yang jelas wateh moco iku terus jadi Allah bersama macam orang boleh berkat hai 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 tidak mau tahu tahlil nanti Hai ilmu tahu tahu tadi benda apa eh wilang pengirannya kok ngantin ini Allah itu nanti totaling tahunnya alhamdulillah nanti-nanti ini permangan dan Allah tahu apa yang di depan kita di belakang kita disini kita lagi-lagi nyaman kaya apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan Jika mana kalau misalnya anak cili Anak itu tidak nyaman Kalau ketika main tidak di deloong tuanya Karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai Dan butuh setiap saat pada orang tuanya Untuk memantu menggapai itu Jadi anak masih senang dolanan Sukanya diperhatikan Nah kita ini senang sekali Untuk main yang dunia di pengiran Diperhatikan Allah Ta'ala Karena Allah selalu tahu kita Jadi terus nyaman Jadi semua hati itu menjadikan kita nyaman Mereka di Nabi orang sari Sedangkan ayat kursi Orang sari sedangkan surat musabikat Dan saya dalam banyak hal niru itu Nabi orang sari Tidak ada surat khasar Nah kita jadikan itu Sudah mungkin surat khasar Yang juzbiran kita berada Kok jadikan itu Ini adalah yang diakhiri Kalau anzalna adal qur'ana Ala jabalillah ra'ayatahu khasya'am Itu tapi walaikum warahmatullahi Maafis sabawati wa maafil ardi wa huwal azizul hakim Terus Ya bener Sabahalillah maafis samawati wa maafil ardi Terus Saat rusih Terus Dan seseorang itu tidak punya ilmu Kecuali dengan kadar Dikendaki Allah Bahwa kita ini selalu objek Punya ilmu ya dikasih Punya rezeki ya dikasih Punya apa saja di Sehingga status kita makhluk Statusnya Allah Khalik Statusnya Allah itu memberi Statusnya kita hanya penerima Bahkan termasuk bab ilmu Bab ilmu itu Tahunya kita hanya diberi Dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi Sehingga kita tahu Wah keren Terus Dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya Sampai itu tidak pasrah Hinggawe Kok mengurumat seringi Sampai itu mengurumat listrik Omahmu Kadang tidak boleh pedot Dabai pedot Itu apa mengurumat seringi Mulai digawai Nanti saya iki Tidak tahu mati Tidak tahu bayar PLN itu Kalau tidak ada 0,5 Tidak tahu rusak setahun Kalau jamin Kurang-kurangnya Apa yang tidak ada Seringi mulai Nabi Adam Nanti saya iki Tidak tahu Bengkel Tidak tahu mikir Tidak tahu Tidak tahu apa hal ini Nah seringi Misalnya error Terus pengeran Ngumum Leren Sik tolong ulang Lagi ditotok Repet Tidak tahu Mereka tahu mikir Buat Tidak tahu Anda wali-wali Tidak tahu Waras Mendoek Didak tahu Sumpah Didak senang Tidak tahu Pikirannya Mereka tahu Kagum Seringi Mereka tahu Bengkel Mereka tahu Mereka tahu Rabakat wali Tidak tahu Sinalillah Wala Tidak tahu Kalau tidak ada Durep Habis Benurep Banyak Tidak tahu Mati Merame-rame Tidak tahu Kita Sementara Sebenarnya Hargan kul� Mereka tahu Tidak tahu Jangan tahu Pada Tidak tahu Tidak tahu Bagaimana Tidak tahu Tidak tahu Saya Mengapa Lakikan Paling aslinya paling racon, ngaji disimpul, Uteke beda kok nyimpul, terus pilih Tapi dilarang pilih, seneng, tapi didukung Mesti keliru, kok nyimpul itu keliru Mesti ngambil uteknya deh Jadi, Disbankan kok, rame-rame apa? Aku kadang mikir ya Allah, Jadi ini PLN, Ngurus listrik Indonesia, itu dibagi-bagi per wilayah Jogja-Jogja, kok bantul-bantul, itu yang bengkel Awang, kayak seringin itu, selalu langsung bener terus Kalau orang bosan, dikebengi, bener Ketemu seringin itu, dikebengi, dikebengi, Bukan bisa enak Kok bosan matahari, bosan rembulan, Bukan mendung, aku turu Dihamuk buju, lalau dan selali Sekeranya itu segampang itu, ngatur dunia itu segampang itu Paham ya? Jadi, sebuah enak lah, pokoknya urib, itu sebuah enak Sebuah enak, sebuah enak, sebuah enak, sebuah enak, Walayauduh, khifluhumah, wahuala'lillah Dan itu sebuah enak, Bismillahirrahmanirrahim, Setelah takti lem, setelah itu baik-baik saja Semua enak, sebuah enak, Lalu, mau cuman, kok ngerti ini? Kunda, kok ngerti wali? Sekarang rapal ayat kursi, terus ngertik Oh, rapal? Betul, aman Apal, sebuah enak, sedara di Bitala, sebuah enak, apal layat kursi, aman Apal? Tidak Seperti ayat kursi, terus lagi betul, apapun Jadi mereka, Mereka, Kalau misalnya di Bitala, itu benar Mereka, orang tahlilannya, ya Mocon Mereka bingung, tidak dipijin dengan belundi, pada orang jelas Ya, ayat kursi, wocok Nah, tentu ayat yang seperti ini Kan tidak mungkin kualitasnya Setingkat ayat wakulu, wasyarabu Makanya banyak ulama Sama dulu tentang ini, ikan tentang kitab-kitab Tetap ada ayat yang spesial Ada ayat yang spesial Tapi tentu tidak sekelasnya Jangan kamu katakan atas bawah Nanti suul adab, bekalah Tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super Karena menerangkan Allah sendiri Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita Sebagaimana Misalnya wakulu, wasyarabu Tentu Kualitas fadoilnya beda Tapi jangan katakan Klasmen jangan Karena kurang sopan dengan kalamu Tapi tetap beda Makanya nabi ngentikan ayat ini Apa loco? Nabi tur wocok Dimana-mana wocok Oh nabi begitu bangga dengan ayat kursi Akhirnya kena bakul Ditulis 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 Paham? Ditulis 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 Baru kaya ditulis Kaya khikmah yang akhirnya Dipasang di ruang tamu Akhirnya ketawa lagi orang istam Bera islam Baru kaya ayat kursi Semoga berpikir positif Wah berarti si doma istam Bukti ini Oh ayat kursi ini Kulau ini beberapa kali diselamatkan ayat kursi Kulau ini ada perjalanan marung Itu kadang merasa nyaman Mereka ada warungnya ada ayat Wah berarti islami lah Orang khawatir Ada daging cahil Tetap menolong Ini jujur Kulau ini tetap asobial Karena Mereka ada perjalanan Sehingga jelas Seluruh dunia Raruh daerah Kalau marung ada ayat kursi Paling tidak kan orang ini punya etika Kira-kira orang bakal Jualan daging babi lah misalnya Ya tetap bantulah tetap Mempunyai Terus diinggung sholat Jangan-jangan itu misalnya Sholat bora Ya sudah sudah mau Anggap aja Masak masang ayat kursi kok Ya gitu Kan lumayan ada perangkat yang itu Akhirnya bagulah ayat kursi ini Yang di rumah ya Bayu promosinya itu Lami Yang belanja ya nyaman Jadi Padahal ya lah Ayat kursi ini Sang kena semua Yang di rumah Ya tapi enggak lah Yang nyaman itu Tapi ya ayat kursi tetap Mulia dengan dirinya sendiri Sendiri Saya sudah Sempunyai dengan ayat kursi ya Allah Ya tadi Kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna Itu terjawab bahwa Tuhan kita super sem Jadi kita bayangkan Gerempi Tuhan yang seneng Senengnya Wau Gusti nak kulau Tuhan itu Langit bumi tidak masalah Bayangkan nak pengiran yang Tuhan Sistem itu Hancur Makanya syaratnya Jadi Tuhan La takhuluhu Sinatuhu Padahal kita menyaksikan Nabi Isa Tuhan Beberapa yang dituhankan Selain Allah Tuhan ngantuk Bayangkan misalnya Kepas di rumah Yang buat di rumah ini Tuhan 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 Makan kacau Makanya Allah mensifati dirinya Dan itu memanfaatkan La takhuluhu Sinatuhu Walanam Allah ratau ngantuk Jawabatan ade Akhirnya sewenang kita Sewenang banget Mbak pengiran Dengan sifat-sifat Seperti itu Akhirnya Radhiitu billahi naboh Rabbah wabil islami dina Radhiitu billahi naboh Rabbah wabil islami dina Radhiitu ridha insin billahi iklanamu Warabban sebagai pengiran Aku ridha banget Seneng banget Allah masih jadi pengiran Maka mau pengiran Ini Allah ya kacau Nanti pengiran terus turu Terus Ngantuk Nak ramangan lemes Pusing Apapun Hebatin Nabi Isa Misalnya pengiran aja pusing Kadang pasare Dungani tenang juga boleh pasamah Pasare ribet Tapi kita udah pengiran Seneng lahatak kuduhu Sinatuhu Walanam wabil islami dina Wabi muhammadin sallallahu alihi wasallam wa rasulan wa nabiyan Wabil qur'an Yang hukman wa imah Madan kita ridha quran Sebagai panduan hukum Lan jadi imam Imam upanu Mata Mata